Intro Universitas Pendidikan Ganesa atau UNDIKSA merupakan institusi pendidikan tinggi negeri yang mencetak sumber daya manusia dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan. Sejak perubahan status, IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesa pada tanggal 11 Mei 2006, UNDIKSA telah berhasil meraih berbagai prestasi dengan pencapaian yang gemilang. Berbagai prestasi nasional dan internasional ditorehkan oleh seluruh sivitas akademika untuk mencapai visi-visi lembaga menuju Universitas Unggul di Asia. UNDIKSA memiliki 8 fakultas dengan satu program pasca sarjana dan fakultas yang paling mudah itu adalah fakultas kedokteran. Di tahun 2018 kita sudah diberikan izin operasional dengan jumlah mahasiswa untuk yang saat sekarang dikurangi sudah kemarin itu 14.802 dengan jumlah tenaga dosen baik yang berstatus sebagai PNS maupun sebagai dosen P3K dan tenaga kontrak itu berjumlah 736 orang. Dari sisi akreditasi, dari 78 program studi yang kita miliki yang tersebar di 8 fakultas dan 1 pasca sarjana ada 42 prodi bersatus unggul, kemudian ada 22 yang bersatus baik sekali dan sisanya masih bersatus baik. Dan kita UNDIKSA memiliki 5 klaster bidang keilmuan yaitu 21 program studi yang sudah terakreditasi internasional dari Akas International Accreditation. Ini sebuah bukti bahwa sampai saat sekarang UNDIKSA betul-betul selalu berbenah selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan terutama bagi anak-anak bangsa agar mereka mengenyam pendidikan secara optimal di UNDIKSA. 31 tahun UNDIKSA telah berdiri yang berarti UNDIKSA lebih dewasa, dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Disnatalis UNDIKSA ke-31 tahun 2024 ini mengusung tema Harmony in Action, Leading with Patient yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan dengan menyebabkan harmonisasi antarsipitas akademika UNDIKSA melalui implementasi nyata dari Trihite Karana serta menciptakan gaerah kepemimpinan pada setiap insan untuk terus berkembang. Dias Natalis yang ke-31 UNDIKSA di tahun 2024 ini mengambil tema Harmony in Action, Leading with Patient ini sengaja kami usung untuk memberikan ruang dan makna Dias yang lebih leluasa kepada sipitas akademika UNDIKSA dan tagar yang kita usung adalah Be Inovatif. Artinya apa? Bahwa melalui serangkaian kegiatan Dias ini kita memberikan media kepada mahasiswa, dosen, dan pegawai untuk bisa berinovasi, menunjukkan kreativitas dirinya sebagai bagian daripada warga terhormat UNDIKSA. Dan pada perayaan Dias sekarang kita juga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk terlibat langsung dalam mesemarakan kegiatan Dias agar betul-betul esensi dan peran UNDIKSA di mata masyarakat bisa dirasakan. Mulai dari talk show pemaparan materi tentang pemilih, jalan santai, kegiatan kemahasiswaan serta dosen lainnya sampai menorehkan rekor muri dalam penyelenggaraan kegiatan joget masal yang diikuti oleh 1.131 mahasiswi pun diselenggarakan guna memeriahkan disnatalis UNDIKSA ke-31. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rangkaian kegiatan disnatalis UNDIKSA ke-31 juga dirangkaikan dengan pengukuhan guru besar. Dari tahun 2023 sampai 15 Januari 2024, sebanyak 25 orang guru besar telah dikukuhkan. Yang berarti, upaya UNDIKSA menjadikan kampus terdepan dan semakin unggul. Pengukuhan guru besar ini sangat berarti sekali bagi UNDIKSA karena guru besar merupakan motor penggerak bagi perguruan tinggi. Jumlah guru besar mampu mendongkrak nilai akreditasi pada sebuah kampus. Semakin banyak guru besar, maka akan semakin dekat juga perguruan tinggi tersebut mendapatkan akreditasi unggul. Terima kasih telah menonton! 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 Serta orasi ilmiah oleh Mi Su Min Xia, merupakan Chinese Director of Balingan Confucius Institute. Balingan Confucius Institute yang dimiliki oleh Undiksa bekerja sama dengan Xinjiang Normal University China, bertujuan untuk kolaborasi penguatan kebudayaan Tiongkok dengan Indonesia. Acara juga diisi dengan pemberian penghargaan terhadap dosen serta karyawan yang berprestasi. Dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng oleh Rektor Undiksa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sore pun beranjat, kegiatan rangkaian Disnatalis Undiksa ke-31 akan ditutup dengan pengotongan tumpeng secara bersama-sama dengan mahasiswa dan masyarakat bulan. Kiburan musik dari rekan-rekan mahasiswa serta dosen pun ditampilkan. Untuk memeriahkan semaraknya Disnatalis Undiksa ke-31 sampai menghadirkan gestar artis ibu kota Geisha. Sesuai dengan visi yang saya sampaikan bahwa kita ingin menjadikan Undiksa ini sebagai international reportable university in education and leadership. Dan beberapa hal sudah kita lakukan dan kita berharap bahwa dengan IRWOL ini betul-betul di tahun 2024 ini mulai, masyarakat internasional itu ada di Undiksa. Dan orang Undiksa itu mengkriasi praktek pendidikan di masyarakat internasional. Kita betul-betul ingin bagaimana Undiksa ini menjadi rujukan bagi pebelajar masyarakat internasional dalam bidang pendidikan dan kepemimpinan. Oleh sebab itu sekarang kita sudah menjalin kerjasama dengan hampir 32 perguruan tinggi di dunia, termasuk beberapa perguruan tinggi yang masuk 100 QS ranking. Nah ini suatu bentuk keseriusan agar kita terimbas bagaimana kita menjadi lembaga pendidikan yang berprestasi dengan mengusung keunggulan dan inovasi itu. Dan tahun 2024 ini saya berharap Undiksa diberikan kepercayaan yang lebih jauh oleh masyarakat. Karena di 2023 kita kemarin mendapatkan 11 award dari Kemendik Budri Stek, baik yang gold, silver maupun bronze. Dan di 2023 Undiksa juga meraih sebagai kampus terinformatif dari Bapak Wang Pres dan itu pertama kali diri oleh Undiksa. Nah modal ini tentu membuat kami semakin percaya diri bahwa the next step Undiksa betul-betul akan mampu menjadi universitas yang berreportasi internasional dan betul-betul menjadi rujukan bagi semua perguruan tinggi kalau ingin memperajari dan belajar tentang pendidikan dan kepemimpinan. Serta saya berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali dan Indonesia, mari jika ingin sukses datanglah ke Undiksa, kami pasti berikan layanan yang terbaik dan insya Allah astungkare, anak-anak Bapak Ibu akan menjadi orang-orang sukses di Bundan Hari. Pertambahan usia dari sebuah lembaga tidak hanya sekedar angka, namun juga harus berbarengan dengan semangat untuk berkarya dan menciptakan hal-hal inovatif. Perayaan Disnatalis juga menandai bagaimana sepak terjang dari sebuah instansi dan lembaga pendidikan sepanjang masa karirnya sebagai penambah semangat untuk berkarya bagi seluruh akademisi, sehingga dapat memberikan hal yang terbaik bagi musa dan bangsa. Salam Harmony! Salam Harmony! Salam Harmony!